35 fakta unik tentang villager Sebenernya fakta unik tentang villager yang aku temuin ada banyak banget sih Mungkin sekitar 70 Tetapi karena aku takut videonya jadi kepanjangan Jadi mungkin aku bakal jelasin jadi 2 part aja Jadi kalau misal fakta unik villager yang kalian ketahui gak ada di video ini Bisa aja adanya di part kedua Jangan lupa like-nya dan tanpa berlama-lama Let's go to the video Yang pertama, badge dipinggang para villager berbeda Tergantung level mereka Stone untuk level novice Iron untuk level apprentice Gold untuk journeyman Emerald untuk expert Dan diamond untuk master Hal ini bikin kamu gampang banget nentuin mana villager yang kamu butuhkan untuk trade Yang kedua, villager sangat jago dalam menentukan harga-harga dan kebutuhan yang dibutuhkan desa mereka Jadi jika kamu memulai trading dengan barang atau item yang sangat mereka suka Maka kedepannya kamu akan sering sekali menemukan diskon dari trade villager Halo guys, David disini Cara mengetahui villager butuh barang apa adalah dengan melihat list terakhir dari trade yang mereka tawarkan Yang ketiga, villager yang mengetahui bahwa player telah membunuh temannya akan menaikkan harganya sangat drastis Tetapi villager yang tidak tahu tidak akan menaikkan harganya Yang keempat, di Minecraft Java jika kamu mempunyai efek Hero of the Village Maka villager akan melemparkanmu barang-barang yang mereka jual Yang kelima, alasan kenapa nama villager jubah hijau adalah Newtweet Villager Karena terdengar menyenangkan Jadi Jeb atau Jens Bergensten pernah berkata Awalnya dia ingin memberi nama villager pengangguran Tetapi karena banyak juga villager yang gak ada pekerjaannya Jadi kurang masuk akal Dan kalau memberi nama villager idiot Namanya gak sebagus dan gak sekeren Newtweet Villager Nama doang keren tapi cuma jadi beban Yang keenam, di Bedrock villager pekerja, villager biasa, dan anak-anak Akan tidur jam 6 sore di Minecraft Dan bangun jam 6 pagi Tetapi Newtweet Villager akan tidur jam 8 malam Dan bangun jam 8 pagi Di Java villager biasa tidur jam 6 sore Dan bangun jam 6 pagi Sama seperti Bedrock Tetapi Newtweet Villager di Java Mulai tidur dari jam 5 sore Sampai jam 11 siang besoknya Gila, bener-bener nolep cuy Yang ketujuh Villager di Bedrock lebih rajin dibandingkan villager di Java Jika kalian melihat schedule villager di Minecraft Wiki Maka kalian akan melihat villager di Bedrock bekerja 9 jam Dan villager di Java hanya bekerja selama 7 jam Yang kedelapan Jika kamu menemukan iglo Berarti kamu telah mendapatkan villager breeder secara gratis Jadi kalau kalian ingin bikin villager breeder Tinggal cari iglo aja Karena kalian gak perlu lagi ribet-ribet masukin villager Yang kesembilan Baby villager di Bedrock gak sering ngajak main player Yang kesepuluh Batas villager berjelajah keluar desa adalah 32 blok Jika mereka berada lebih dari 32 blok dari desanya selama 6 detik Maka mereka akan lupa dengan desanya Hal ini bisa terjadi karena dikejar zombie Diangkut oleh player Diserang player Dan lain-lain Yang kesebelas Villager jarang sekali dispawn di Java Jika dispawn berarti itu hal yang langka Aku gak tau pasti sih ini di Java doang atau enggak Karena pas aku cari Ternyata banyak juga yang villagernya dispawn di Minecraft Pocket Edition Yang kedua belas Villager bisa ngasih pekerjaan ke orang lain Jika pekerjaan yang ia dapatkan tidak sesuai passionnya Aku gak tau sih kenapa ini bisa terjadi Mungkin kalau ada yang tau bisa komen ya Yang ketiga belas Villager bisa membuka pintu kayu dan menaiki tangga Tetapi tidak bisa membuka trapdoor, fence gate, dan iron door Yang keempat belas Villager bisa menaiki tangga Tetapi tidak bisa menuruni tangga Aku gak tau sih kenapa Minecraft ngebuat villager sistemnya kayak gini Mungkin kalau ada yang tau bisa komen ya Yang kelima belas Di Bedrock Edition Villager lebih mager dibandingkan di Java Karena villager di Bedrock Lebih memilih berjalan di atas jalan setapak Dan juga malas sekali melompati suatu blok Yang ke enam belas Jika villagermu kamu jebak Untuk mengurung dia agar tidak kemana-mana Jangan taruh job bloknya di atas atau di blok kedua Tetapi taruhlah job bloknya sejajar dengan dia Atau di blok pertama Karena jika kamu melakukan hal ini Maka villagermu tidak akan mau bekerja terus-menerus Tapi terkadang bisa sih Cuman ya jarang banget Yang ke tujuh belas Villager langsung menawarkan item yang mereka jual Jika kita memegang barang yang mereka butuhkan Yang ke delapan belas Membunuh iron golem juga bisa membuat harga threat villager semakin mahal Yang ke sembilan belas Kamu akan mendapatkan banyak diskon Dari villager yang baru saja kamu sembuhkan Jadi pengen nyoba bikin semua villager jadi zombie villager Terus kembalin lagi jadi villager biasa Kayaknya seru ya Yang ke dua puluh Villager tidak akan menjadi zombie villager Jika difficultimu bukan hard atau normal Yang ke dua puluh satu Jika reputasimu bagi para villager sudah sangat-sangat buruk Maka iron golem bisa menjadi hostile mob bagi kalian Sebenernya ini ada teori matematikanya sih Tetapi aku takutnya kalian bingung sih Yang ke dua puluh dua Jika kamu menyerang villager Maka kamu akan mendapatkan gosip buruk diantara para villager Tetapi berbeda jika kamu membakarnya dengan flint and steel ataupun lava Jadi saranku kalau pengen nge-troll villager Mending pakai flint and steel ataupun lava Yang ke dua puluh tiga Villager punya delapan slot inventory Dan bisa mengambil roti, wortel, kentang, gandum, bone meal, beetroot, dan biji Tetapi mereka tidak bisa mengambil apple, golden apple, dan golden carrot Yang ke dua puluh empat Jika kamu mengatur mob griffingmu menjadi false Maka villager gak bisa mengambil item Dan farmer villager gak bisa nanam tanaman ataupun memanen tanaman Yang ke dua puluh lima Villager bisa menggunakan armor Yang ke dua puluh enam Selain bisa menggunakan armor Villager juga bisa menggunakan elytra, mob head, dan carve pumpkin Yang ke dua puluh tujuh Semua efek enchantments pada armor-armor yang kalian berikan kepada villager Semuanya akan berefek Contohnya jika kamu memberikan armor dengan enchantments thorn ke villager Maka zombie yang menyerang mereka akan terserang balik Ataupun kalau kamu memberikan villager frostwalker Yang ke dua puluh lapan Jika inventory farmer villager penuh Dan lahan pertanian mereka penuh Maka mereka akan mencari lahan kosong milik orang lain Untuk menanam wheat mereka di sana Makanya terkadang kamu suka melihat ada dua villager di satu lahan pertanian Yang ke dua puluh sembilan Meskipun kamu memberikan farmer villager sebuah hu dengan komen Maka farmer villager itu tetap tidak akan bisa membuat lahan pertanian sendiri Yang ke tiga puluh Jika kalian ingin breeding villager Maka harus ada kasur kosong yang tersedia Itulah alasan kenapa villager breeder selalu ada kasur di sekitarnya Yang ke tiga puluh satu Villager akan kawin jika stok makanan di inventory mereka sudah banyak Atau kalau di dunia nyata biasanya kita sebutnya mapan atau berkecukupan Jadi villager ini benar-benar dibuat seperti manusia Oleh Notch dan kawan-kawan Notch please come back Yang ke tiga puluh dua Pekerjaan paling penting bagi villager adalah farmer villager Karena untuk menikah villager butuh stok makanan Dan bila ada farmer villager yang punya makanan lebih Maka dia akan memberikannya kepada villager lain Agar mereka bisa tercukupi Dan bisa mulai kawin Berarti yang kawin duluan rata-rata farmer villager ya Oke mulai sekarang mari kita sebut mereka ketua RT Yang ke tiga puluh tiga Si tuyul akan mengambil popi yang diberikan Iron Golem Tetapi villager dewasa tidak Sombong amat Yang ke tiga puluh empat Animasi dimana Iron Golem memberikan popi Dan tuyul villager menerima bunganya Itu terinspirasi dari film animasi Jepang Laputa Castle in the Sky Berarti notch wibu ya WIBU Di film itu ada scene dimana Sebuah robot besar terjebak di tanaman rambat Dan memberikan main karakter film tersebut Sebuah bunga Sebagai kenang-kenangan Yang ke tiga puluh lima XP yang diterima dari thread emerald Lebih dikit dibandingkan XP yang diterima dari non emerald Oke guys jadi itulah dia Tiga puluh lima fakta unik Tentang villager yang ada di video ini By the way ini channel resmi kedua ku Rencananya disana aku mau upload game-game random sih Ya biar konten ku gak main craft terus lah ya Biar aku juga bisa mainin game-game lainnya Dan juga follow instagram ku ya Asli aku mau fallbackin semuanya Tapi ya banyak banget Parah sampe 100 orang lebih Jadi kalo misal belum ke fallback Ya mohon maaf banget Semoga kalian suka sama video ini Jadi udah itu aja Dan thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax